VIRAL Uji coba perdana jet tempur KF-21 Boramai terbaru di markas RI, inilah kecanggihannya. Uji coba perdana jet tempur KF-21 Boramai terbang perdana hari ini, Kamis, foto-foto dan video penerbangan perdana KF-21 ketiga pun beredar di dunia maya, pesawat lepas landas dari wing pelatihan terbang ketiga angkatan udara di Saceon, 300 km selatan Seoul, pada pukul 13.01 waktu setempat. Sebelumnya, prototipe KF-21 pertama dan kedua melakukan penerbangan perdana-nya masing-masing pada bulan Juli dan November tahun 2022, berbeda dengan model sebelumnya, prototipe terbaru ini dilengkapi dengan sistem yang diperlukan untuk pengujian kecepatan dan bobot pesawat tempur. Pesawat ini membuka jalan untuk pengujian lebih lanjut pada kemampuan pesawat tempur, menurut DAPA. Seluruh pesawat prototipe akan melaksanakan uji penerbangan dengan total 2.000 kali penerbangan hingga tahun 2026, proyek KF-21 yang sebelumnya bernama KF-X, KF-X diluncurkan pada tahun 2015, proyek senilai 8,8 triliun won, 6,9 miliar dolar Amerika, ditujukan untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik untuk menggantikan armada Jet F-4 dan F-5 Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!